Well everyone, writers atau others, atau kita kenal dengan istilah penulis, itu sangat sering sekali menggunakan pronoun atau kata ganti ya, baik kata gantinya untuk bendanya orang, baik kata gantinya untuk bendanya adalah benda, dalam paragraf, dalam kalimat, dalam artikel yang dia tulis. Nah, otomatis itu akan sering kita baca juga jika kita membaca sebuah artikel atau sejenisnya. Kenapa ini sering dipakai oleh para penulis itu? Ini disebabkan karena si penulis ini tidak mau menggunakan kata benda untuk orang atau kata noun ya, kata benda atau noun yang sama berulang-ulang, sehingga menyebabkan kalimat yang dia bentuk itu menjadi monoton dan kita yang membaca itu menjadi, ah tidak, bagus sekali kalimatnya. Nah, ini digunakan untuk mengurangi penggunaan kata, kata benda, baik benda mengacu kepada orang atau benda, dalam arti kata benda mati, secara berulang-ulang yang bisa menyebabkan kejenuhan si pembacanya. Jadi, dengan menggunakan banyaknya pronoun, membuat kalimat yang dia bentuk itu menjadi lebih indah, sehingga efeknya kepada pembaca, kita betah membacanya. Dan kita seperti going with the flow begitu, tanpa harus baca lagi tadi nounnya adalah ini, ini lagi yang muncul, tanpa tidak ada variasi. Nah, ini gunanya, banyaknya penulis itu menggunakan pronoun. Nah, kita juga, kalau menulis kan begitu ya, mengganti budi menjadi dia, begitu dalam bahasa Indonesia. Penggunaan-penggunaan yang bervariasi ini akan menyebabkan kalimat kita menjadi bagus, sehingga yang membacanya betah. Sebagai ilustrasi dari penjelasan saya sebelum ini adalah pada kalimat berikut. Kalimatnya berbunyi seperti ini. Nazira and Tony joined an English club, titik, because Nazira and Tony enjoyed the activity given by the club leader, coma, Nazira's and Tony's ability to speak English gradually increased. Ini kalimat yang paling serhana untuk membedakan bagaimana kalimat yang menggunakan noun yang sama berulang-ulang, tapi dengan, tanpa adanya kata pengganti. Tetap aja noun yang sama. Kita ulangi lagi kalimatnya. Nazira and Tony joined an English club, titik, because Nazira and Tony enjoyed the activity given by the club leader, coma, Nazira's and Tony's ability to speak English gradually increased. Ini kalimatnya. Fokus kita adalah pada si Nazira, 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 dan Tony. Oke, dua-duanya ini adalah subjek sebuah kalimat, ya, subjek sebuah kalimat. Nazira and Tony, Nazira and Tony joined an English club. Oke, tidak apa-apa, sebenarnya menggunakan Nazira, dan malah itu seharusnya menggunakan nama Nazira dan Tony sebagai pengenal, atau untuk mengenalkan kepada pembaca, oh, ini tentang si Nazira dan Tony. Right? Right. Ada dua orang nih, Nazira and Tony. Apa pronounnya? Kira-kira. They, ya, they. Oke. Lalu, kita lihat kalimat setelahnya. Titik kan di sini, ada titik. Lalu muncul lagi, because, because, Nazira, right, Nazira, Nazira lagi, and Tony lagi, Tony lagi, right? Sama-sama subjek nggak dia di sini? Iya, sama-sama subjek, ya, kan? Tapi masih menggunakan Nazira, Tony, Nazira, Tony juga, right? Cuma dibaca, Nazira and Tony joined an English club. Because, Nazira and Tony enjoyed the activity given by the club reader. Apakah terasa sangat elementary sekali kalimatnya? Padahal, ini akan lebih sangat cantik dan menarik jika si Nazira and Tony pada kalimat ini digantikan oleh si penulis dengan kata they. Nah, coba kita bandingkan. Kita baca lagi. Jadi, Nazira and Tony joined an English club because, yang mana yang lebih baik? Nazira and Tony enjoyed the activity given by the leader. Atau, Nazira and Tony joined an English club because they. Lebih sangat high sekali. Nggak elementary lagi levelnya. Jadi, penggunaan ini menyebabkan ton si artikel itu bagus. Nah, kita mesti tepat juga. Makanya, materi kita namanya adalah recognize. Kalau they, berarti tepat dong. Ada mengacunya kepada si Nazira and Tony yang di depan ini sebagai subjek. Ya kan? Tapi, kalau mungkin dia bikin he, ya dia salah. Ya, penggunaan-penggunaan ini. Kita harus recognize. Kalau ada pertanyaan muncul misalnya, seperti ini. Kemana kah they refers to-nya? Latihan kita akan seperti ini. Kemana kah they refers to-nya? Apakah ke si Nazira? Atau ke Tony saja? Atau ke dua-duanya, Nazira and Tony? Nazira and Tony adalah jawabannya. Right? Jadi, lebih indah kalimatnya jika kita menggunakan pronoun itu. Tapi, harus tepat juga kita mencari yang pronounnya ini merujuk ke siapa. Sehingga, nggak salah pemahaman kita terhadap teks yang menggunakan pronoun itu. Right? Saya baca lagi. Dari awal lagi. Nazira and Tony join an English club. Because Nazira and Tony enjoy the activity given by the club leader. leader, lalu muncul kembali. Nazirast. Ini kan kepunyaan ya. Possessive. And Tony's ability. To speak English. Gradually increase. Dia menggunakan banyak sekali Nazira Tony. Nazira Tony. Ini kepunyaan Nazira lagi, kepunyaan Tony lagi tentang ability-nya. Masih pakai Nazira, Tony. Nazira, Tony berulang-ulang dalam kalimat. Kalimat 1, 2, dan 3, dan seterahusnya. Sehingga bosan kita. Padahal bisa digantikan dengan pronoun. Dan kita sudah tahu bahwa pronoun untuk kepunyaan itu adalah possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, ini namanya menggunakan possessive adjective. Karena di belakangnya ada noun. Nazira's and Tony's. Bisa nggak kita pakaikan their ability? Ya, lebih enak sekali mendengarkan jika digantikan saja. Nazira's and Tony's ability itu menjadi their ability. Nah, coba dibandingkan. Saya baca. Dengarkan dan bandingkan. Nazira's and Tony joined an English club. Because Nazira and Tony enjoy the activity given by the club leader, Nazira's and Tony's ability to speak English gradually increased. Bandingkan dengan kalimat ini. Nazira and Tony joined an English club. Because they enjoy the activity given by the club leader, their ability to speak English gradually increased. Ya. Walaupun saya menyebutkannya kurang lancar, karena ada sumbatan di hidung saya, tapi rasanya kalau kita bandingkan, itu akan lebih enak mendengarkan yang menggunakan pronoun secara bagus. Right? Nah, ini yang dinamakan dengan menghilangkan boredom, menghilangkan kebosanan. Makanya artikel itu banyak sekali menggunakan pronoun reference. Nah, tugas kita di materi ini, kita mesti tahu, refersnya kemana? Reverse si pronoun ini kemana? Kalau tadi contohnya itu adalah they. Si they ini, refersnya kemana? Kita mencari nih, ke siapa dia? Ke Nazira and Tony. Karena dia berbeda kalimatnya, berarti kita mencarinya, ini kategorinya between sentences. Kalau seandainya yang ini, because Nazira and Tony enjoy the activity given by the club leader, Nazira and Tony's ability to speak English gradually increased. Dan ini diganti dengan they're. Lalu they're ini mengacu ke siapa? Nazira and Tony ya, dalam satu kalimat. Berarti ini yang dinamakan dengan within a sentence. Right? Nah, kita masuk dulu ke dalam tahapan yang pertama. Itu, recognize pronoun references. Ini. Right? Within a sentence. Nah, kalimatnya, mohon dibaca kalimat yang ini. Sorry. Yang pertama itu ada John. John. John told Masha he wanted to talk to her. Ini adalah satu kalimat. Tandanya apa? Kapital dan dia he dengan titik. Kita perhatikan kalimat ini. Di kalimat ini ada pronoun atau tidak? Mana pronounnya? Coba cari. Pronoun yang pertama adalah he. He. Pronoun yang kedua adalah her. He. Nah, materi kita kan recognizing pronoun reference. Berarti sudah ketemu pronounnya. Ada he, ada her. Tentu kita harus tahu. Dia dari first kemana? Nah, siapa ini he? Siapa ini her? Coba. Trick pertamanya, kebanyakan ya, dan pada umumnya begitu. Saya tidak tahu apakah ada kasus yang berbeda. Kebanyakan dari pronoun itu, jika kita ingin mencari reversenya kemana, kita lihat dia noun yang ada di depan pronoun itu. Berarti kita identify noun yang ada di depan pronoun itu. Pasti salah satu dari noun yang ada di depannya adalah reference-nya, acuannya. John told Marcia he wanted to talk to her. Berarti yang kita perhatikan adalah noun yang berada di depan si pronoun itu. Di depan he. Berarti ada siapa? Ada dua layar. Noun cari. Coba cari noun. Ada John. Ini kan noun juga. Yes. Right. Lalu, kalau kita misalnya ingin mencari si her ini, juga mengacu ke noun yang ada di depannya. Noun. Mana noun yang ada di depannya? To talk. Sorry. To bukan noun. Bukan noun. Bukan noun. Bukan noun. Ini bukan noun. Ini pronoun. Oh, tetap sama. Acuannya juga ke sini. Ke si Marcia. Atau acuannya juga mungkin ke si John. Nah, kita merk cogniz yang tepat. He itu siapa? Ini kan yang paling gampang. Karena kita tahu he itu pronoun untuk kata ganti laki-laki. Siapa? He di sini. Oh, right. He-nya adalah si John. Nah. Lalu, siapa? Her di situ. Her-nya. Kita tahu kalau her itu pengganti perempuan untuk subjek atau untuk objek. Untuk objek berarti si her ini adalah si Marcia. Nah, ini contoh paling sederhana sekali. Bukan teks akademis. Bayangkan nanti kalau di teks akademis, ya kan? Kan kembali lagi. Kita tahu klasifikasi katanya apa. Lalu vocabulary kita juga harus lebih ditingkatkan lagi. Sehingga tahu, mana sih yang noun ini? Oh, ini. Lalu, apa referensinya untuk yang ini apakah noun yang satu atau noun yang dua yang paling tepat? Jadi, caranya adalah pastikan kita mencarinya di depan si pronoun itu adalah noun. Setelah ketemu apa saja noun yang ada di depan pronoun yang ingin kita reverse itu, cocok nggak dia? Tepat nggak dia? Nah, ini yang skill peningkatan tentang vocabulary itu harus lebih dan... Iya sih, vocabulary. Right? Nah, ini yang dimaksud dengan pronoun reference. Within a sentence-nya gimana, Miss? Ya, kita bisa menemukan aja dalam satu kalimat ini. Kita ada pronoun. Bisa kita temukan noun-nya dalam kalimat itu juga. Ini yang ditemukan dengan within a sentence. Right? Kita coba lihat yang kedua. Kalimat yang kedua itu, kita baca dulu. People go to libraries when they need information. Ini satu kalimat utuh ya. Satu kalimat saja. Diawali dengan huruf besar, diafri dengan titik. Nah, pengertiannya tadi, within a sentence, ada pronoun di sana, dan reference-nya, refers to-nya, noun-nya berada pada kalimat yang sama di mana si pronoun itu juga berada. Right? Nah, perhatikan. Sama dengan tadi caranya. Coba dilihat deh. Di kalimat saya itu ada nggak pronoun? Ya, kita kan mesti tahu pronoun ini mengaju ke mana. Itu tugas kita. Pronoun-nya adalah si they. Right? Tadi, ini pasti disuruh mencari refers to-nya ke mana. Ya kan? Reverse to-nya ke mana. Pasti kita cari noun juga. Di mana letak noun-nya? Di depan si pronoun itu. Nah, perhatikan yang ada di depan si pronoun ini yang merupakan noun. Apakah ini noun? Ini noun? Ya, ini noun ya. Oke, tandai dulu deh. Ini noun. Noun person atau noun thing? Benda atau orang? Benda. Oke. Lalu, mana lagi yang noun? Apakah to noun? Go noun? Atau people? Yes, people adalah noun. Nah, ingat. They, telah tahu dong, pengganti orang. Kalau orang, berarti mana yang tepat untuk reference-nya, refers to-nya they itu? Apakah they ini ke library atau they ini ke people? Alright. Ini jawabannya adalah three. They refers to people. Nah, di mana kita temukan si pronoun ini, reference-nya? Dalam kalimat itu juga. Ini yang didamakan dengan recognizing pronoun reference within a sentence. Ya, nggak tahu kita sih. Penulis itu nanti akan pakai yang within a sentence yang lebih banyak, kan? Atau tipe yang lainnya. Yang penting kita tahu aja. Kalau ketemu pronoun, kita mesti cari reference-nya. Sehingga pemahaman kita bagus terhadap teks itu. Tapi jangan keliru mencarinya. Meskipun kita mencari noun, asal ambil aja ketemu noun, no. Pastikan dia noun yang tepat. Right. Nah, kita lihat kalimat yang selanjutnya. Some students study in the library. And others study in their rooms. Nah, ini kan masih kalimat yang satu. Satu kalimat ini kan, walaupun jenisnya kalimat kompaun. Tapi dia satu kalimat. Satu kalimat gitu. Ini awalnya. Ini awal katanya. Ini titiknya. Ya kan? Nah, kita lihat. Ada nggak pronoun di sini? Coba perhatikan. Ada some students. Kayak tadi kita bilang ya. Some students. Sudah jelas. Sudah perang-perangan aja. Ya, some-nya some apa? Some students. Seperti students. Di yang some ini ya. Di some ini. Kalau yang lainnya mana nih pronounnya? Others. Ya, others study in their room. Others kan termasuk penunjuk juga. Walaupun dia tidak dalam kategori subject pronoun, object pronoun, positive adjective, positive pronoun. Tapi dia kategori penunjuk atau demonstratif. Nah, pasti ada acuannya. Others ini others yang mana? Ya. Untuk pemahaman ketika membelajak, mesti tahu kita othersnya siapa. Right. Kita lihat. Kita lihat bahwa tadi sejarah clue-nya, kita mesti mencari noun yang ada di depan si pronoun yang ditanya. Ya, coba cari nounnya. And. Library. Oke, library masuk lah ya. Ini adalah noun. Mana lagi nounnya? Oh, ada student. Ini person. A place. Ini nounnya adalah people atau person. Nah, others study in their room. Nah, siapakah others ini? Karena kita ketemu dua noun. Noun yang pertama itu adalah library. Noun yang kedua itu adalah student. Yang mana yang tepat ini? Some students study in the library. And others study. Others. Ya. Others study. Apakah library study? No. No. Tapi refers to untuk others ini adalah students. Nah, ini dia yang didamakan dengan pronoun reference. Yang masih kita bisa menemukan acuannya pada kalimat yang sama. Dengan keberadaan si pronoun itu. Right? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dengan baik. Dan saya yakin sih sudah master juga dalam melihat acuan ini. Cuma sekarang kita lebih fasil lagi ketepatan kita. Karena kita kan membaca. Mungkin nanti kita salah paham tentang salah. Salah kita mereversenya. Salah pula dong yang kita tangkap dari usi bacaannya. Yang terakhir. Coba dilihat. John has his friends. And Marsha has hers. Right. Sekarang mana enggak? Ada pronoun enggak di sini? Mana pronounnya? His friend. Yes. Lalu ada hers. His friend. Berarti untuk mencari reference dari his friend kan di depannya. Siapa his di sini? Pastilah John ya. Nah, ketemu dong. Satu John. Kalau mencari reference to atau reference dari hers ini siapa? Di depannya. Di depannya ada. Kita cari noun. Mana nounnya? Apakah has? No. Apakah ini? Oh yes. Marsha. Hers untuk perempuan. Berarti memang tepat. Acuannya adalah Marsha. Hersnya apa? Karena tadi kita sudah sama-sama tahu yang diacu itu adalah friends. Ini boleh enggak pakai hers saja? Boleh. Karena sudah ada background pemahaman tentang yang sedang dibicarakan. Ini yang saya maksud tadi itu. Perbedaan penggunaan pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun. Right? Nah, ini dia. Ini dia. Really, really, extremely easy. And then, you, I think, and I do believe that you have applied this when you are reading an article. And when you speak, and then when you write, maybe, the use of this pronoun, the variation of this pronoun, beautify your sentence, and that you feel, oh, this is really good. When you speak, when you read, and even when you write something in English. Untuk melihat bagaimana pemahamannya tentang pronoun reference dengan topik satu, within a sentence, itu adalah latihan pada langkah keempat. Nah, di langkah keempat itu ada berapa soalnya ini? Wait. Ada sampai nomor satu sampai nomor dua belas ya. Satu sampai dua belas. Tapi itu nomor satu dan nomor duanya sudah dijadikan contoh. Bisa dilihat di lembar jawaban, lembar worksheet-nya pada lampiran di Google Classroom. Right? Nomor satu itu kan ada kalimat seperti ini. When social scientists study families, they find that they have different shapes and size. Oke. Kalimatnya satu. Cuman pertanyaannya dua. Pertanyaan nomor satunya adalah yang ini. Pertanyaan nomor duanya adalah ini. Yang nomor satu itu pertanyaannya adalah the first they refers to. Berarti ada they. Mana kita cari? They. Oh, yang ini ya. Oh, ini they yang pertama. Dan yang ini adalah they yang kedua. Kemana reversenya? Nah, caranya tadi adalah dengan, sorry, melihat noun yang berada di depan si pronoun yang ingin kita cari reference-nya ini kemana? Reverse to-nya kemana? The first they refers to. Apakah social scientist? A family's, a family's, a chef, atau size? Yang mana jawabannya kira-kira? Kita lihat. Baik-baik kembali. When social scientist study families. They. Ah, noun deh. Cari noun dulu. Biar terbiasa begitu ya. Ini nom. Ini nom. Ini juga nom. Berarti antara dua ini aja nih. Yang mana ya? When, baca lagi. When social scientist study families. They find. Find. Apakah scientist yang find kira-kira? Atau family's yang find? Oke. Oh, kayaknya scientist deh. Untuk yang si they pertama ini. Karena si scientist, kalau kita gantikan. Scientist find that. Oke. Find that they. Apakah scientist lagi atau family's ya? Scientist have. Oh, nggak mungkin. Dia menghati dirinya sendiri ya. Itu kan pemahamannya. Oh, they ini adalah family's. Nah, begitu dia. Bagaimana menggali bacaan. Kita nggak mereka-merekaan gini. Ini biasanya kan mereka-fans. Siapa merekanya? Nah, ini tingkatan level university readers. Itu tingkatannya. Mencari referensnya. Bukan mentranslatnya. You find the reference. You refers to something. Pronounnya kemana? Jangan artikan lagi. When social scientist study family. Kalau terbiasa mengartikan ya. Ketika pakar ilmu sosial mempelajari atau meneliti family. Family atau keluarga. Atau apa namanya itu ya. Istriah biologinya. Saya lupa. They. Mereka. Jangan mereka lagi. Karena mereka ini disini ada mungkin families. Mungkin scientist. Mana yang tepat. That is university. Levels of readers. Right? Jadi nomor satu jawaban yang tepatnya adalah. The first they refers to scientist. Social scientist. Kalau mau lebih tepatnya ya. Yang kedua V-nya itu refers to family. Nah, coba dilatihkan. Yang kedua V-nya itu adalah. Terima kasih.